Kalau anda punya PT suruh kerja di PT anda Kalau anda punya duit modalin, kalau saya begitu Nyari yang sempurna sampai kiamat gak bakal ketemu Yang namanya kita orang tua ibu Harusnya kayak Nabi Ibrahim Memberikan contoh Ketika Allah perintahkan menyemberi putranya Ismail Walaupun ini perintah Allah gak langsung disembeli Nanya dulu Bagaimana pendapatmu Dari ayat ini Allah mengajarkan kepada kita Sebagai orang tua Walaupun anak darah daging kita Anak turunan kita Punya prinsip sendiri Tanya Bagaimana maumu Begitu bu Yang nikahkan dia bukan ibu Kalau itu anak belum kerja Kalau anda punya toko Suruh kerja di toko anda Kalau anda punya PT Suruh kerja di PT anda Kalau anda punya duit modalin Kalau saya begitu Nyari yang sempurna sampai kiamat Gak bakal ketemu Soalnya gak ada modalnya juga Gimana Kenapa Gak ada modalnya juga Anda punya temen Masukin kerja di rumah temen anda Kenapa tidak Oke Selama ada kemauan Pasti ada jalan Silahkan Istiharoh dulu Bila Mana ini baik Apa gak buat saya Jadi kita jadi orang tua Gak bisa maksain Gak bisa Yang rumah tangga juga dia Tapi Rasul mengatakan Nikahilah orang yang kamu sukai Karena kekayaan Karena turunan Karena cantik Tantan Karena agama Ambil yang paling baik agamanya Atau sengsara Mama tanya Madila Apakah cowok yang dila sukai Ibadahnya bagus? Insya Allah bagus Sholatnya Subuhnya berperokat Kalau dua sama Ahlaknya bagaimana Etika dengan orang tua? Alhamdulillah Bagus juga Jadi Kalau saya Kalau kekurangannya cuma itu Kenapa anda tidak modalin Kalau anda punya tokoh Suruh jadi SPG Kalau anda punya PT Kenapa anda tidak Suruh anak pekerja Kalau anda tidak punya PT Suruh nyari di temen anda Banyak SPG mah perempuan mah Jadi Suruh jadi SPG Dia jadi perempuan Kalau cowok apa? SPG SPB 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 Saya promotion boy Saya promotion girl SPBU SPB Pokoknya naon weh Namanya Yang penting saran saya Kasih modal Suruh bekerja Kita bisa Demi masa depan anak saya Kalau saya Oke Coba saya tanya dulu Rencana dila Kan memang Laki-laki tersebut belum bekerja Rencananya Jika menikah itu sebagaimana Rencananya Kebayangnya Rencananya Tunggu cowoknya dulu sih Cowoknya ini Belum Belum ada nih Sinyal-sinyal Cuman memang ada rencana Cuman kata dia sih Tunggu selesai kuliah dulu Gitu kan kerja dulu Cuman ya sekalian Aku ngomong disini Ngodein gitu ya Oh gitu Cuman Buntan Dil Kalau seandainya Ntar deh Ntar habis kuliah Kalau keluar yang kelar-kelar Kumpul tua kita Jadi yang lain Yang sudah jelas tuanya Eh salah Yang sudah jelas Semua kepada anda Makanya mama Doain Yang terbaik buat Adila Makanya bu Bukan cukup doain Berusaha Maksimal Diringi doa Hasil serahkan kepada Allah Itu kewajiban kita ibu Iya Tuh Salah satu di antara lima Laki-laki di belakang Sudah ada yang bekerja Semua Tapi sebetulnya Seorang ibu Orang tua juga Realistis sih mah Nanti anak saya Dikasih makan apa gitu kan Betul Makanya mah Kasih solusi Dengar gak loh Iya betul Mudahin Suruh kerja Tau begitu Oke Begitu Nih orang tua nih Jadi Kalau pertimbangannya itu Juga wajar-wajar saja Wajar Gitu Tuhan itu mah mudah Selama ada kemauan Kecuali Kalau anaknya Nggak ada kemauan Terima kasih mama Terima kasih mama Atas alanya Insyaallah Nanti aku habis Anak tinggi amat Makanya segitu Bapaknya tinggi ya Bapaknya tinggi Pantesan anaknya kecil-kecil Bapaknya nih kecil Gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Renungkanlah Ya boleh tebuk tangan Ini pasti banyak banget ya Mas Asbert ini Banyak kasus kayak begini Anaknya mau Maknya nggak mau Maknya ngejodohin Anaknya ogah Kagak nyambung-nyambung Ya akhirnya Maknya nikah sama pilihannya Sekarang Nih kan udah dua-duanya diri Ada awal Mau mamanya Mau anaknya Awal itu tadi yang FD Ya mama aja Siapa yang mau nanya Siapa yang mau nanya Nah disini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Iin Dari Majelis Taklim Windu Al Mumtaj Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Oke Sedong Tanya ma Mahyu Mahyu Gara-gara alasannya Siapa ibu, bapak, adik Usia berapa Alasannya 20 tahun Sakit Meninggal Iya Sakit Alasannya kenapa Alasan apa mama Sakit ma Terus Terus Karena Kita sangat mencintainya gitu ya ma Jadi Rasa sangat Kehilangan banget gitu ma Pertanyaannya Apa Apa dengan kita Sering kayak gini ya ma Musa Sedih gitu ya Membuatnya tersiksa di sana Sedih Wajar Anda tidak terima itu yang tidak wajar Bahkan mengirim dosa Kalau orang yang meratap Kemudian dia mati Tanpa taubat Rasul mengatakan Langsung Masuk neraka jahannam Dia tidak beriman dengan kematian Likuli umatin ajara Semua umat pasti bertemu ajal Kalau sudah datang Waktunya ajal Tidak bisa mundur Sesaat Tidak bisa mati Sesaat Kematian Mutelak Kalau anda meratapinya Anda dosa besar Manusia yang tidak beriman Wajib taubat Dengan taubat Tanah suha Terkadang gitu ma Kalau Lihat anaknya Jadi sedih lagi Sering Kalau kita sedih wajar Tapi yang sedih meratap Salah Kalau kasihan Lihat anaknya Anda cari duit Sekolahin anak Kasih rumah yang bagus Beliin mobil yang bagus Pakaian yang bagus Makanan yang enak Ajakin berangkat umroh Itu caranya Bukan Enggak ada gunanya Kesiasiaan Oke Sebentar Itu sudah berapa lama meninggal Belum ada 100 hari Oh baru Makanya Siapapun mencintai anak Siapapun mencintai mantu Betul Tapi Rasul mengatakan Kalau ada Dalam di seorang manusia Tiga perkara Terasa lezat Dan manusia iman Satu Mencintai Allah dan Rasulnya Lebih segala-galanya Dua Cinta dengan manusia Karena Allah Kita berkeluarga Dia anak saya Dia mati saya Karena Allah Dia mati karena Allah Kenapa kita yang atur Sedih wajar Meratap yang salah Oke Makanya ketika kita sedih Lihat cucu kita Eksen Nyari duit yang banyak Nih rumah Nih mobil Nih sekolah Nih makanan enak Begitu Ngapain nangis doang Kalau gak bergerak Percuma Mah mengenai bersedih Itu kan wajar Wajar normal Tapi ada Berapa lama Kewajaran itu Sedih dibolehkan Tidak ada Batas selama Yang namanya kita Kayak mamah deh Suami meninggal Kalau ingat Biasanya kalau suami meninggal Yang ingat kebaikannya Walaupun pernah Tapi kalau suami Anda kawin lagi Yang ingat kejelekannya Walaupun sering baik Yang senyum gitu Pak Jadi kata Ipan Berapa lama Tergantung Kadang-kadang Ada peristiwa yang terjadi Sesuai dengan peristiwa kita Peng ingat Wajar Tidak ada ketentuan Berapa lama Tapi yang jelas Tadinya wajar-wajar Saja Meratap Menyalahkan diri Dan lain-lain Terima kasih Ma atas Assalamualaikum Warahmatullahi Karena bersedih Dan juga meratap Itu berbeda ya Bersedih Wajar Sebagai manusia Ada kebahagiaan Ketawa Ada kesulitan Sedih Wajar Dan itu normal Manusiawi Kalau gak pernah sedih Gak pernah ketawa Normal Dia kakak boleh tunjuk Putar Ya 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 Yaitu Kalau cinta Apalagi kita Hidupan seperti ini Siap kehilangan Siap ditinggalkan Atau kita yang meninggalkan Ini dunia loh Pan Ada awal Ada akhir Ada hidup Ada mati Ada bertemu Ada berpisah Siap mental Emang bertemu terus Kagak Kadang kita meninggalkan Orang yang kita dicintai Kadang dia meninggalkan kita Harta juga begitu Tadinya gak punya Sekarang punya Siap mental Saya meninggalkan harta Atau harta meninggalkan saya Jadi enjoy Ringan Gak berat dipikirin Sedih aja Biasa aja kalek Oke Dunia gitu Kesiapan untuk kehilangan Dan ikhlas sudah disiapkan Jadi Betul Ini perintah Allah Oke Minta doanya mah Mudah-mudahan kita diberikan Kelapangan hati Apapun yang terjadi Dan tantangan di dunia ini Silahkan Angkat tangan yuk Hadirkan hati Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Hajat Hajat kita Selamat menikmati 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 Selamat menikmati